Halo guys, selamat datang kembali di channel vlog RC-ku Nah, di video kali ini saya akan tes terbang drone S1-0A ini Menggunakan remote Android Nah, bagi kalian yang tertarik dengan video ini Dan penasaran, silahkan tonton videonya sampai habis Namun, bagi kalian yang baru saja datang di channel vlog RC-ku Selamat datang di channel vlog RC-ku guys Karena kalian akan menemukan video tentang unboxing, review, dan konten Dan konten menarik lainnya, baik berupa drone maupun berupa selain drone ya Dan oke, langsung saja kita tes terbang Drone ini menggunakan remote Android-nya, menggunakan KUFPV ya Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini, KUFPV Oke guys, langsung saja ya Kita hidupkan, kita on-kan Setelah itu Oke, kita tarik ke atas Kembalikan dan tarik ke atas lagi Mantap Dan kita jaga Kestabilannya di sini Oke Jadi seperti ini ya guys Untuk Terbangnya Sekarang kita ganti speednya ke mana ini speed Saya lupa Oh ini Ya, kelihatan ya guys Karena Dia Kalah sama sinar matahari Oke Kita coba dulu kameranya Karena kemarin kita belum coba kameranya ya Siap Dan ini akan saya foto Oke Lagi Oke Ya cukup jauh ya Kembali nak Sip Dan akan saya coba video langsung saja guys Apakah Apakah FV-nya atau videonya berjalan Sesuai Real time ya Atau sesuai Secara langsung Kalian bisa lihat sendiri Jadi Iya Dan ini sudah agak siang ya guys Jadi Banyak Angin Oke Kita matikan Dan setelah itu Kita coba Fitur yang menarik saja ya Kita Wih Hampir Nabrak dia Kita coba Fitur gestur Disini Wow Anginnya Dari belakang saya guys Gestur Apakah terbaca Oke terbaca ya Sip Dia memfoto Dan kalau yang begini Oke Sip Dia memvideo Oke itu Gesturnya berhasil ya Setelah itu Kita akan coba Trackernya ya Nah disini Trackernya ada Di sebelah sini Street Oke saya akan coba Bentuk U Apa yang terjadi Oke dia bisa ya itu ya Oke Oke Siap Siap Jadi kalau ini beda Dari drone Kayi 2 in 1 ya Dia Lebih melebar Kalau 2 in 1 itu Lebih kecil Sebentar Speednya saya kembalikan Oke kita coba Lingkarannya kecil aja Kita lihat apa yang terjadi Oke mantap Tapi dia rawan Menggusur tanah Dan dia menggusur tanah Jadi Agak tinggi aja Kalau pengen Menerbangkannya Mencoba tracker Maksudnya ya Oke Sebentar Kita kembali ke landasan Oke jadi untuk Kalibrasi ulang Itu seperti ini ya Kalian bisa lihat Sepokok begitu Setelah itu Kita Check off Oke Siap Nah disini Saya tidak Ini kepencet ya Saya tidak menemukan Tombol Untuk Apa namanya Seperti 1K landing 1K retun Ya guys Saya apa lupa ya Tempatnya Oke setelah itu Saya pengen coba Gyroscope ya Agak diturunkan Shred Seperti ini Terus Kita pencet yang ini Eh yang atasnya ding Shred Nah ini sudah gyroscope Oke Saya akan di belakangnya Untuk Lebih efektif ya Oke kita akan coba Kanankan Oke jadi dia berhasil ya Kanan Kiri Oke Jadi kuncinya Kalau kalian pengen menerbangkan Menggunakan gyroscope Harus tenang ya guys Kita depankan Oke Kita belakangkan Oke Jadi berhasil ya Untuk ini Nah Ada satu fitur Yang saya temukan Di drone KY ini Atau di androidnya Yang KY ini Saya tidak bisa menggunakan Sampai sekarang Sudah bergonta Kita ganti drone Kita adalah fitur flip guys Bagaimana cara menggunakan Fitur flipnya Saya Sedikit gak paham Oke jadi ini Berhasil ya Saya matikan dulu Shred Oke dan kita majukan Sekarang kita coba Bareng-bareng fitur flip Supaya Kita Gak penasaran ya Disini Flip Oh gak bisa guys Flip Malah dia ke belakang ya Jadi oke Ini sangat Membuat saya penasaran Karena Dia gak bisa Untuk flip Dan Kita coba Zoom kameranya Itu sudah klip-klip ya Habis kayaknya Betulnya Oke ini ya Bisa ya Ya Beginilah hasilnya Zoom kameranya Oke Mantap Dan disini Banyak sekali efek guys ya Seperti efek Lagu-lagu Terus Kayak Dia merekam sambil Kayak ada Bingkainya Ya begitulah pokoknya Ya jadi Tapi tidak perlu saya coba disini Karena saya yakin kalian akan jarang menggunakannya Jadi ya Begitulah Dan oke guys Jadi seperti itu ya Fitur inti dari Drone smart High speed series ini Bagaimana menurut kalian guys Tentang fiturnya Disini memang ada fitur Untuk ini ya Voice note ini Atau voice control Kalau voice note itu Whatsapp Cuman saya Tadi tidak Mengaplikasikannya Atau mencobanya Karena Seperti kalian tahu Yang ada di Drone-drone saya sebelumnya Yang ada remat kayanya ini Dia tidak begitu berfungsi guys Jadi seperti Entahlah ya Mungkin apa aksen saya Yang kurang pas Untuk berbahasa Inggris Kayak Ride Ride Stop Ya seperti itulah ya Nah jadi seperti ini Fly Discan Forward Nah ini dia Nah ini kebacanya Nah ini hidup ya Fly Nah seperti itu ya Ini karena baterainya habis ya Fly Ya begitulah Tapi ini nanti Akhirnya tidak Maksimal guys Karena Nah ini Saya ngomong apa Dia kebacanya apa What 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 Katanya tadi Baterainya habis Kok kamu bisa terbang Nah jadi Seperti itulah ya guys Coba lagi Fly 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 Jadi Ya kalian bisa lihat Sendirikan Akhirnya Kalau Ini saya matikan dulu Nah Kalau Dia tidak begitu maksimal Device not Jadi saya tidak akan Menggunakannya Atau tadi Saya tidak Mengaplikasikannya Karena terlalu bahaya Untuk drone sendiri Jadi Jadi ya Ini masih baca Padahal ini sudah Saya matikan Guys 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 Selamat menikmati Oke Saya akan mencoba Untuk berbicara Sekarang Ini sudah Saya pastikan Benar-benar mati Tadi Kok masih Sensornya masih Hidup Hidup ya Nah oke guys Tadi kita Berkesempatan Akhirnya Mencoba Dua fitur Yaitu yang pertama 1K landing Dan juga Gesture untuk Landing juga ya Jadi saya tadi Ketika begini Dan saya Tidak mengaktifkan Apa namanya Gesture untuk foto dan video Dia nanti otomatis akan landing Menggunakan yang ini Saya pencet Ini gesture untuk foto video dan lain sebagainya Nah dia nanti kalau kita gesture begini Begini Atau Begini Nah dia nanti akan memfoto atau video Tapi ketika ini tidak dipencet Kalian begini ya Nah Nanti Dia Akan Take off Atau landing Secara otomatis Seperti itu Nah Terus tadi kita juga sudah Mencoba Auto landing Menggunakan Remote Disini ya Dan tadi juga berhasil Dan Setelah itu Tadi juga kalian sudah tahu Akhirnya kita tidak sengaja Ngetes voice note ya Sudah dimatikan Tapi dia masih mendeteksi suara Dan yang dideteksi itu Sakkar PDW Saya bilang Gitu dia langsung Auto take off Dan Ya Terbang Makanya Saya tadi awalnya tidak ingin mencoba Menjajal auto take off ini Oke guys Dan ya mungkin sampai disini dulu ya Video kali ini guys Bagaimana Kesan kalian setelah melihat Smart High speed ini Drone S105A ini Ketika diterbangkan dengan remote android Kalian bisa komen di kolom komentar Oke Baik guys Mungkin sampai disini dulu ya Video kali ini Jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari channel vlog RC ku Bagi kalian yang belum melihat Video unboxing Dan juga tes Transmitter nya Dari ini ya Silahkan scroll Di channel vlog RC ku Dan dilihat dulu Siapa tahu Dia menarik Ketika di unboxing Maupun di tes Transmitter nya Oke Dan akhir kata Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao everybody Ciao Eh Carry mas Sampai jumpa di video selanjutnya Ciao Ciao Tempat sampah Legend Sampai jumpa di video selanjutnya